Seorang paman di Medan Sumatera Utara tega membobor rumah keponakannya sendiri dan berhasil menggondol perhiasan milik korban yang disimpan di dalam lemari. Aksi sang paman ini terekam jelas dalam kamera CCTV. Rekaman CCTV ini menunjukkan saat pelaku pencurian menjalankan aksinya di dalam sebuah rumah. Pelaku masuk dari jendela dengan cara merusak kunci kemudian masuk ke kamar. Dan mencuri emas seberat 30 gram yang tersimpan di lemari. Berbekal rekaman CCTV ini, petugas berhasil menangkap pelaku. Ironisnya, pelaku ternyata adalah paman dari sang korban. Kepada petugas, pelaku mengaku barang asal kejahatan sudah dijual kepada penada dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Dia masuk ke dalam kamar dan menunggu si pengajam dia langsung keluar. Mas 30 gram. Hasil kejahatannya dijadikan nampak. Informasi yang kami dapat dari pelaku dibuatnya untuk membeli sabu. Dari penangkapan ini, petugas berhasil menitap barang bukti alat pemotong yang digunakan untuk merusak kunci gembok rumah korban. Diduga hendak balas dendam, dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Akibatnya, dua nyurit mobil yang terparkir di lokasi rusak diduga akibat lemparan batu kedua kubu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan guna membubarkan tawuran dua kelompok warga di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Diketahui dua kelompok warga Jalan Suadaya dan Jalan Toa Daeng Tiga terlibat saling serak menggunakan sejumlah senjata tajam. Saat dilakukan penyisiran, polisi tidak mendapati para pelaku tawuran yang diduga telah melarikan diri. Meski begitu, tim gabungan dari Polestarus Makassar berhasil mengamankan barang bukti anak panah. Polisi juga membersihkan sejumlah batu dan papan kayu yang dijadikan pelindung berseratkan di lokasi. Akibat pertikaian tersebut, dua nyurit mobil yang terparkir rusak terkena lemparan batu kedua kubu. Aksi tawuran yang meresahkan warga ini perawal dari aksi pemukulan salah satu kubu hingga memicu kerabat korban dari kubu lawan melakukan palas hendam. Kami menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya tawuran. Jadi tawuran dari warga Sabutung dengan warga Cambaya. Jadi pada saat itu kami ke lokasi dan melakukan tindakan. Di pada saat kami tiba di lokasi, kami langsung mengurai masa yang sementara tawuran. Buna mengantisipasi tawuran susulan, aparat kepolisian disiagakan di lokasi kejadian.